Menindaklanjuti instruksi dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memberikan atensi khusus terhadap Provinsi Jawa Timur karena tingkat penularan dan jumlah kasus yang masih tinggi, BNPB kembali memberikan bantuan 10 mesin PCR dan 32.000 real-time kit atau alat tes PCR untuk wilayah dengan kasus corona tertinggi. Ada 10 rumah sakit di 10 kabupaten kota di Jawa Timur yang menerima bantuan tersebut. Beberapa diantaranya adalah RSUD Kabupaten Sidoarjo, RSUD Kabupaten Kediri, RSUD Dr. Subandi Jember, hingga RSUD Saiful Anwar Kota Malang. Penyaluran bantuan disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Cahyono kepada 10 Direktur Rumah Sakit Daerah di Gedung Negara-Gradis, Surabaya. Jadi begitu, tentunya ibu gubernur, arah ibu gubernur agar mesin ini memang betul-betul diperkenalkan untuk mempercepat. Kalau mengetahui di masyarakat yang terbagi uang mesin tersebut, obatan ibu gubernur tahu ini berapa sih penderita COVID-19 positif. Kan dengan mesin ini akan cepat, masing-masingnya masih beberapa waktu bulan yang lalu masih belum menunggu. Nah ini, ya dan kedua, sebuah kembali kita sudah membantu tim hunter yang turun. Dengan beberapa tim hunter yang turun, makanya ini dikeroyok nih. Jadi COVID-19 ini dikeroyok agak sebalik. Kalau kelihatan, begitu kelihatan mana yang harus di instalasi mandiri, di mana yang harus di intervensi karena kondisi secara klinisnya bagus, itulah yang sebenarnya diharapkan. Targetnya satu mesin PCR di masing-masing rumah sakit bisa menguji 200 hingga 300 sampel. Artinya ada sekitar 2.000 hingga 3.000 sampel setiap harinya yang bisa diuji dengan alat bantuan dari BNPB tersebut. Diharapkan dengan masifnya tes PCR ini dapat memperluas dan mempercepat tracing untuk mengendalikan dan menekan kasus positif COVID-19 di Jawa Timur.